Berikut ini cara mengatasi aplikasi sistem yang terus berhenti di Samsung. Jadi bagi kalian pengguna Samsung, ada aplikasi sistem muncul notif terus di layar ini. Kadang ada tulisan, One UI terus berhenti atau UI system terus berhenti. Itu kalian harus reset data aplikasinya supaya kembali normal. Jadi ini bisa kalian praktekkan di semua aplikasi yang error karena caranya itu sama saja. Jadi untuk mengatasi kalau aplikasi sistem kita harus buka pengaturannya. Nah seperti ini, ini ke pengaturan sistem Samsung. Kemudian cari menu yang ini, aplikasi. Jadi karena kita bahas aplikasi sistem, itu harus mengaktifkan atau menampilkan aplikasi sistem. Caranya seperti ini. Nah ini ada tampilkan aplikasi sistem. Di beberapa seri Samsung, di ikon tiga titik ini, ada opsi untuk tampilkan sistem. Jadi cari aplikasi yang sering error. Yang muncul, notif. Kalau berada One UI error, pilih di sini, pilih penyimpanan, pilih hapus data yang ini. Nah seperti itu. Kalau ada aplikasi yang susah dicari, bisa pilih icon pencarian ini, ketik aplikasi yang error. Misalnya, UI system ini kadang memang sering error. Jadi pilih UI system, pilih bagian penyimpanan. Kemudian pilih hapus data ini, kalau bisa dihapus. Hapus memori ini juga bisa. Kemudian untuk aplikasi lain, silakan kalian lanjutkan saja. Misalnya aplikasi kontak sering muncul notif berhenti. Nah, pilih penyimpanan, pilih hapus data di sini. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian yang mengalami, terus berhenti setelah kalian melakukan reset, itu kalian update aplikasi sistemnya. Kalau di Samsung, untuk mengupdate sistem, aplikasi sistemnya itu di toko aplikasi Galaxy Store yang ini. Tapi harus login dengan akun Samsung baru bisa di update. Jadi bikin akun Samsung dulu. Pilih akun tiga garis, di sini ada pembaruan. Jadi kalian harus login dulu baru bisa diperbarui. Kemudian cara lain untuk mengatasi aplikasi sistem yang terus berhenti itu bisa buka ini, pengaturan. Kemudian dari pengaturan ini, pilih update perangka lunak. Nah, ya ini. Silakan perbarui software HP kalian. Karena beberapa HP itu kalau softwarenya sudah lama memang mengalami crash. Jadi dengan memperbarui, kita memperbaiki bug dari aplikasi tersebut. Kemudian cara lain, kalau ada aplikasi yang sering crash itu, dengan mematikan HP kita. Nah, seperti ini. Itu sama seperti kita merepress, supaya aplikasi atau pengaturannya kembali normal. Silakan matikan dan hidupkan lagi. Itu saja cara mengatasi-nya. Semoga bermanfaat.